disini aku menginformasikannya untuk teman-teman yang baru aja gabung di prakerja karena mungkin untuk informasi ini adalah hal yang biasa untuk teman-teman yang sudah bergabung di prakerja ataupun yang sudah lolos juga di prakerja nah jadi memang informasi ini aku tunjukkan buat teman-teman yang memang baru bergabung nah jadi buat teman-teman ada nih yang beberapa yang nanya itu bagaimana ketika dashboard setelah evaluasi gitu kan ya nah ini aku coba buka di akun oke kita masuk ini sepertinya lagi ini jadi kita refresh nah disini aku coba masuk punya saudara klik login nah jadi buat teman-teman yang mungkin setelah evaluasi lalu mendapatkan dashboardnya seperti ini kamu belum berhasil kalian jangan dulu putus asa karena untuk perhitungan pengumuman itu pun belum final hari ini seperti itu kenapa saya bilang masih bilang jangan panik ataupun jangan sedih gitu kan karena memang ini sering terjadi gitu maksudnya mau nanti dashboardnya ini berubah jadi buat teman-teman ataupun bapak ibu abang kakak sekalian kalau kalian login lalu langsung mendapatkan yang seperti ini dan ini masih di tanggal 6 kan ya itu biasanya kalau untuk pengumuman 4-7 hari paling maksimal dan ini baru berjalan selama 2 hari setelah penutupan jadi kita tunggu finalnya aja karena memang pasti rata-rata buat peserta yang baru mendaftar ataupun yang gabung di gelombang 11 itu tampilannya itu seperti ini mau nanti memang kalau sudah fix pengumuman itu dashboard kalian bakal berubah seperti ini kenapa aku bilang seperti itu karena banyak sekali dari teman-teman yang lain pun mengalami hal yang sama termasuk juga ada juga salah satu keluarga ku juga seperti itu jadi awalnya kamu belum berhasil namun tiba-tiba besok ataupun lusanya itu bisa berubah menjadi seperti ini yang tanda bahwa saya kita lolos atau kalau memang yang paling fix kita bakal lolos itu akan mendapatkan SMS seperti ini nah jadi buat teman-teman kita tunggu aja dan semoga yang mendapatkan dashboard seperti ini segera berubah ya semoga aja rezeki kita seperti itu ini memang sering terjadi ketika memang dashboard sudah di evaluasi yang kemarin gitu kan ataupun diproses dia akan seperti ini nah ini juga tambahan buat teman-teman teman-teman juga yang mungkin agak bingung dengan dashboardnya ini saya lock out dulu nah yang dimana ini aku ada akun juga yang lolos yang dimana ini sebenarnya untuk bahasan survei itu seharusnya dia ada di sini untuk tengkat waktunya dan hari ini kenapa ini aku buat karena ada beberapa komentar ataupun beberapa pertanyaan yang mungkin bingung nih kenapa dashboardnya berubah gitu kan yang seharusnya pengisian surveinya itu hari ini namun tidak ada masuk link survei ataupun notifikasi dari surveinya sendiri yang biasanya itu seperti ini yang dalam waktu beberapa hari lagi gitu kan untuk survei kita muncul ini aku coba refresh dulu dan pokoknya buat teman-teman kalau mengalami perubahan-perubahan yang seperti ini kalian jangan panik mungkin untuk teman-teman yang dari gelombang awal itu udah terbiasa nih dengan dashboard-dashboard ya berubah-berubah seperti ini karena ini hal yang biasa ya contohnya seperti ini nih ini memuatnya ini ulang lama banget gitu kan memuat ulangnya lama padahal ini aku juga pakai wifi pokoknya teman-teman ini mungkin juga sedang lagi dalam proses apa namanya ya masih dalam sistem perbaikan seperti yang sudah aku bilang juga di video-video sebelumnya yang CSnya juga bilang bahwa saya memang sistem prakerja sedang dalam perbaikan survei juga memang saat tidak ada kendala walaupun memang semalam ada beberapa teman-teman kita yang surveinya sudah muncul nah ini masih belum mau juga gak papa teman-teman gak usah panik ini kalian biarin aja kalian biarin aja cek secara berkalah karena tadipun pada saat aku buka kayak gini juga lalu di refresh dia mau muncul namun dibilangnya survei kedua padahal belum survei kedua dan ada beberapa tengkat waktu 23 hari jadi ya aku abaikan aja terus aku coba buka lagi lalu seperti ini lagi tampilannya aku coba refresh lagi juga masih seperti ini sepertinya ya ini kita tunggu dulu sedang memuat poinnya buat teman-teman buat kalian semua yang lagi nungguin survei yang lagi nungguin pengumuman kalian gak usah khawatir ataupun kalian gak usah panik nih karena itu memang hal-hal yang biasa kalau untuk di prakerja seperti itu yang teman-teman tahu bahwasannya ya prakerja itu bisa dibilang prasabar apa segala macamnya jadi kalian gak usah bingung untuk perubahan-perubahan yang ada di dashboard kalau misalkan ada perubahan sikit misalkan ID-nya hilang saldonya hilang yaudah itu biarin aja itu udah fix kesalahan dari sistem sama juga seperti ini survei apa segala macamnya kayak gitu nah jadi buat teman-teman ya kalian gak usah bingung gak usah panik dan buat teman-teman nih yang masih ada sisa saldo aku mengingetin juga ayo gunakan nih saldonya sayang kalau misalkan ada sisa saldo di dashboard kita karena itu adalah istilahnya apa ya kesempatan nih buat kita untuk menambah ilmu dengan diberikannya saldo pelatihan untuk pelatihan kita dan aku merekomendasikan untuk di skill academy nah jika kalian ingin membeli di skill academy jangan lupa ya untuk ditambahkan kode voucher fec naspk mungkin masih banyak teman-teman yang nanya buat apa sih kode voucher tambahan gitu kan nah jadi kode voucher ini akan ada benefit benefit plus plus nih buat teman-teman kayak gitu jadi kalian akan mendapatkan akses ruang guru selama 1 bulan caranya gimana untuk ngeridum voucher ruang gurunya aku letakin di atas dan atau aku letakin di deskripsi nah buat teman-teman juga yang mau diskusi ataupun sharing bisa juga untuk DM instagram aku at noviantias atau kita bisa diskusi juga via telegram link aku sertakan di deskripsi oke ya teman-teman semuanya buat yang lagi nunggu pengumuman gelombang 11 yang mungkin ketika login dengan tampilan yang seperti tadi yang kamu belum berhasil kalian gak usah sedih dahulu karena ini masih bisa dibilang akan bisa berubah seperti itu semoga bisa lolos teman-teman ya dan buat teman-teman juga yang lagi menunggu survei yang mungkin udah di php-in lama kali ya kan udah hampir 3 mingguan dashboardnya seperti itu dan tidak ada muncul survei ataupun ketika muncul yang muncul malah yang halaman tidak ditemukan seperti itu yang seperti ini pokoknya teman-teman gak usah panik karena hal-hal yang seperti ini sering terjadi di prakerja kita tinggal menunggu aja yang penting cek aja secara berkala seperti yang di kasih saran juga oleh CS Prakerja oke buat teman-teman semuanya terima kasih udah menonton video ini semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa ya untuk di share video ini mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang masih kebingungan ataupun sedih juga karena mungkin melihat dashboardnya yang untuk khususnya buat gelombang yang sebelas seperti itu oke teman-teman semuanya dan terima kasih buat support kalian dan boleh nih untuk tulis komentar ataupun untuk masukan-masukan dari channel ini dan kalau kalian punya pertanyaan juga boleh tulis aja di komentar ataupun kalian bisa sharing aku juga di DM Instagram ataupun Telegram terima kasih ya semuanya tetap semangat dan good luck